GELANDANG PERSI BANDUNG Gelandang Persibandung-Baklok tampaknya sudah mengunci satu slot di skuad timnas Indonesia U23 yang akan tampil DC Games 2021 di Vietnam pada Mei 2022. Klok bisa tampil DC Games selantaran adanya regulasi terkait setiap tim yang tampil boleh mendaftarkan tiga pemain senior. Fakta mengejutkan cinta yang soal maklok diungkap Iwan Bule Pertama kali, rumor soal kepastian klok masuk ke skuad SEA Games berasal dari Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Mantan pelatih timnas Indonesia U19 menyatakan, PSSI sudah yakin bahwa klok dapat dimainkan berdasarkan aturan 5 tahun tinggal di Indonesia. Selain itu, rumor itu dipertegas oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dia menyebut, pemain 28 tahun tersebut sudah dihubungi pelatih Shin Taeyong. Bahkan, Iryawan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Menurut Iryawan, klok adalah pemain yang sudah ia ditaksir oleh Shin Taeyong. Namun, Shin belum dapat memainkan klok langsung meski sudah resmi menjadi WNI pada November 2020 lantaran berbenturan dengan status FIFA 2020. FIFA menetapkan lama tinggal di wilayah asosiasi yaitu minimal 3 tahun sebelum usia 10 tahun, 5 tahun untuk usia 10 hingga 18 tahun, dan 5 tahun sejak usia 18 tahun. Per April 2022 nanti, sudah 5 tahun, ex-pemain PSM Makassar itu tinggal di Indonesia, sehingga ia pun dapat memperkuat skuad Garuda. Yang jelas, Shin Taeyong sudah lama meminta mak klok, namun ketetuanya kan belum bisa karena dia tinggal selama 5 tahun, kata ketua PSSI Muhammad Iryawan. Sehingga setelah 5 tahun, mak klok kemungkinan akan dipanggil timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021. Imbuh Iryawan Istimewanya klok, dia adalah satu-satunya pemain senior yang dipocorkan oleh PSSI. Pasalnya ketika ditanya siapa pemain lain yang dibawa Shin Taeyong, Iryawan tak mau menjawabnya. Nanti kita tunggu dari Shin Taeyong untuk menyampaikan yang lainnya. Tutur pria yang akrab di sapa Iwan Bule itu. Terima kasih telah menonton!